Ibu, udah jam 9. Mungkin nanti ibu-ibu yang lain bisa menyusul ya. Saya mulai secara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan kita kesehatan untuk hadir di acara taklim pada hari ini. Dengan tema peranan istri untuk mendukung dan menyemangati pekerjaan suami. Dan semoga setelah selesainya acara ini, kita semua diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Dan kita akan diberikan kelancaran sampai akhir acara ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya menginfokan kepada ibu-ibu yang sudah hadir untuk mengisi ring aktensi ya ibu-ibu yang sudah saya kirimkan di kolom chat via Zoom. Jangan sampai ibu-ibu nanti salah masukkan nomor link aja ya ibu-ibu, karena lumayan nanti akan ada door price. Untuk yang bertanya nanti juga akan ada hadiah berupa saldo link aja. Baik ibu-ibu, sebelum masuk ke acara inti, izinkan kami membuka acara hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh ibu Elina Fuwadi. Kepada ibu Elina Fuwadi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'ubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohmanirrohim. Wa min ayatihi ankhalaqakum min turab. Ankhalaqakum min ankhusikum. Min ankhusikum azwajan litaspunukum itayya wa ja'ala baynakum. Wa ja'ala baynakum wa waddatawu wa rahmah. Inna fi thalika la ayatihi liqawmi ya tafakkaru. Wa min ayatihi khurkussama wa hati wa al-awak. Wa inna fi thalika la ayatihi liqawmi ya tafakkaru. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkitu. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang dia. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Erina Fuadi yang telah membaca ayat-ayat Allah. Semoga yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ibu Sani Irwan selaku Wakil Ketua Komplika Telpirek 6. Untuk Ibu Sani Irwan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Alida Amin, selaku Ketua Forsika Telgrup Telkom Regional 6. Kepada yang terhormat, Ustadz Dr. Ahmad Supriyaji, MSI. Yang saya sayangi, Ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Fairunisa. Yang saya sayangi, Ibu-ibu pengurus Majelis Taklim dari Palangka Raya. Serta seluruh, Ibu-ibu jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita menanjakan kehadiran Allah SWT atas nikmat dan rahmat yang tercurah kepada kita. Sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pengajian Putin di Majelis Taklim Fairunisa. Salawat dan salam selalu tertuju kepada junjungan kita. Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang hadir di pagi hari ini akan mendapat syafaatnya di yawmul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, atas nama pengurus Majelis Taklim Fairunisa, kami mengucapkan terima kasih. Karena sudah berkenan hadir. Semoga kebersamaan ini dapat terus terbina dan menjadi semakin lebih baik ke depannya. Majelis Taklim ini sangat penting kiranya sebagai media kita untuk memperdalam keimanan dan menambah semangat untuk belajar ilmu agama agar senantiasa menggapai ridho Allah SWT. Terakhir, kami sampaikan terima kasih kepada semuanya yang telah terlibat serta membantu hingga terwujud kegiatan pagi ini. Semoga semua akan menjadi catatan amal soli di hadapan Allah SWT. Demikian, Ibu-ibu sekalian, sambutan dari kami. Mohon maaf, atas sejarah berpulangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sani Irwan. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Ibu Beti Kasirun, selaku Ketua Forsika Tel Witel Kauteng. Kepada Ibu Beti Kasirun, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan, Ibu Sani Irwan, selaku Wakil Ketua. Yang saya sayangi, Ibu-ibu senior leader, Ibu-ibu anggota Forsika Kalimantan, serta Ibu-ibu majestal IMK Indonesia. Dan selamat datang juga kepada Bapak Ustadz, Dr. Ahmad Supriyadi MSI, yang telah berkenan hadir di Jumtaklim kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat hingga bisa bertemu lewat Jumtaklim ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus anggota Forsika Tel Kauteng khususnya dan pengurus anggota Forsika Tel TR6 yang telah mensupport tersenggalanya kegiatan taklim ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak Ustadz nanti bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah, maaf dari saya dan pengurus Forsika Kauteng apabila dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan dan kesalahan yang tidak berkenan di hati Ibu-ibu semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Beti Kasirun atas rambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan penyampaian materi hari ini oleh Pak Ustadz Ahmad Supriyadi. Sebelumnya untuk Ibu-ibu nanti yang mau bertanya, bisa tulis di kolom chat ya Ibu ya. Nanti Ibu silakan tulis di situ. Mungkin sekarang langsung saja kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hormati juga Ibu Betty Kasirun selaku JM ya Kalimantan Tengah yang sekarang ada di Pontianak ya Ibu ya benar ya Pak di Pontianak saya Pak kemudian yang saya hormati juga Ibu-Ibu pengurus Majulis Ta'lim Kailun Nusa ini namanya baik sekalinya karena ada hadis Nabi yang saya bacakan dari Kailun Nusa sebaik-baik perempuan kemudian yang mungkin yang ingin saya saya salahkan juga tapi ada Ibu Ibu Anida Amin Ibu Anida Amin Ketua Forsika Kalimantan dan Ibu-Ibu yang hadir baik secara offline maupun melalui media zoom yang dirahmati Allah SWT apa kabar semuanya Ibu-Ibu di tahun baru 2023 ini kita diberikan kesehatan umur yang panjang keberkahan dan semoga ditambahkan iman dan Islam kita kepada Allah SWT saya yakin kemarin waktu malam tahun baru itu ada yang tidur satu tahun ada yang gak tidur satu tahun ada yang tidurnya satu tahun ada juga yang tidurnya satu tahun jadi bersaing sama Ashabul Kahfi kalau di Kurang kan itu 300 tahun tidur di 2 tahun Ibu-Ibu Forsika yang dirahmati Allah SWT saya diminta menyampaikan materi yang mungkin ini cukup berat juga materinya ini sama Ibu Elina peran apa namanya istri dalam mendukung dan menyambangati pekerjaan suami luar biasa ya saya yakin Ibu-Ibu ini lebih pengalaman dari saya ini jam terpahamnya tapi mudah-mudahan apa namanya forum ini bisa untuk kita muzakar nanti mungkin ada tanya jawab yang bisa menambah wawasan kita karena katanya ibadah yang paling panjang itu menikah Bu dari akad nikah gak tau kita sampai meninggal itu kan ibadah yang paling panjang karena semua yang kita lakukan dalam rumah tangga itu kalau kita ingatkan di lahi ta'ala maka semuanya bernilai ibadah ibadah Ibu-Ibu yang dirahmati Allah SWT jumlah perempuan di Indonesia itu menurut sensus tahun 2020 itu sekitar 49,5% dari jumlah dari jumlah laki-laki sekitar 135 juta jadi ini sebenarnya jumlah yang sangat besar dan jumlah yang sangat menentukan dalam pembangunan di Indonesia pembangunan dalam hal apa? dalam pembangunan di bidang nasional pembangunan dalam kehidupan daerah tetapi yang paling esensial adalah pembangunan kesejahteraan kebahagiaan sebuah bangsa selalu dimulai dari rumah tangga yang rukun dan harmonis gitu dulu tidak ada negara yang adil makmur kalau di rumahnya terjadi perang kelopel itu kalau semua di rumah berantam suaminya sampai kantor itu gak bisa ngapa-ngapain merenung aja itu kan bahkan dari rumah tangga yang baik nanti dia berangkat diantar dengan senyuman yang baik gitu kan itu insya Allah di kantor pun suami akan bekerja dengan tenang itu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala nah di dalam ajaran Islam itu sudah ada fungsi-fungsi dan hak kewajiban antara suami dan istri Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki datang kepada Rasulullah wah Rasulullah apa hak seorang istri kami atas para suami apa jawab Rasulullah SAW yang pertama kata Rasulullah adalah kewajibanmu sebagai suami atau hak istrimu terhadap dirimu yang pertama adalah engkau memberi dia makan dengan apa yang engkau makan ini adalah yang pertama adalah hak ekonomi jangan sampai misalnya suaminya makan suatu banjar pas bulik membawa iwakari untuk apa yang kamu makan istri kamu makan kalau kamu makan sate istri kamu makan soto minimal jangan gak imbang yang kedua engkau memberikan dia pakaian memberikan dia tempat tinggal sesuai dengan apa yang kamu tinggali sesuai dengan kemampuan suami yang ketiga kata rasulullah sallallahu sallallahu sallam hak istri terhadap suami adalah janganlah kalian seandainya pun memukul karena dulu di jaman rasulullah itu tradisi apapun tradisi perempuan itu jelek sekali kalau dalam surah hal apa kan kalau anaknya lahir cukuran itu kan kalau dia perempuan itu dikubur hidup-hidup itu tradisi yang sangat luar biasa janjiliahnya tapi kalau dia berlaki-laki itu bangga orang tua kenapa karena tradisi di daerah yang sangat apa namanya burun laki-laki punya peranan yang lebih kuat dibawa berperang dan sebagainya sehingga perempuan lebih rendah itu rasulullah pelan-pelan yang merubah bagaimana supaya perempuan punya hak yang lebih baik pada saat itu makanya di Quran ada surah 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 keberapa surah keempat gak ada surah laki-laki surah perempuan ada surah mariam surah ke-19 ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan nah kalau kita membaca surah Al-Nisa itu berbicara tentang bagaimana Allah memerintahkan agar laki-laki dan suami itu memperlakukan perempuan dan baik ada hak dan kewajiban disana wa'ashiruhunna bil-ma'ruf pergaulilah mereka dengan istrimu itu bil-ma'ruf dengan cara yang baik nah itu kenapa karena di zaman Rasulullah perempuan itu adalah sebagai objek seakan-akan bukan manusia dipukul ditempeleng dan lain sebagainya lalu kata Rasulullah apa seandainya kalian memukul nah itu kata Rasulullah pada saat itu ya jangan pernah memukul wajah jangan memukul kepala kenapa karena kepala dan wajah adalah simbol kehormatan betul gak ibu-ibu ibu-ibu tadi mau berangkat ke sini berapa jam ini kalau istri mau ke acara mantenan itu saya 5 menit sudah saya tapi kalau istri itu wajah ini sangat penting sekali ya simbol kehormatan jadi kata Rasulullah seandainya terpaksa memukul tapi saya yakin gak ada yang pukulan sekarang ya jangan memukul wajah jangan melakukan kekerasan fisik walah tu kok bih apa hak perempuan istri itu jangan kamu menjelek-jelekkan mereka kekerasan psikologis oh Rasulullah sudah wati-wati dulu jangan merendahkan perempuan jangan menghina mereka luar biasa itu ajaran islam itu sudah demikian hebatnya sehingga sehingga kata Rasulullah apa sejolek-jelek suami adalah yang suka memukul istrinya nah ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala lalu apa saja hak seorang suami terhadap istri Rasulullah menyatakan haknya adalah bagaimana seorang istri taat kepada seorang suami dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya kata ini ada hadis kan ini namanya masyid Khairun Nisa Khairun Nisa itu artinya apa the best woman sebaik-baik perempuan apa cirinya Khairun Nisa mantasurruka illa absarta sebaik-baik istri perempuan adalah yang kamu kalau memandang kepada dia membuat hatimu menjadi senang bagaimana menyenangkan suami kan kalau suami senang kan berarti dapat pahala suami senang itu berarti apa caranya berarti kan istri yang suka senyum kalau bininya meranguk terus senang atau kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu kadang-kadang ada mah-mah bukan di sini bu ini kalau sudah kemantenan itu habis-habisan pakai makeupnya tapi kalau sudah di rumah bau acan tapi saya juga sering bicara sama mahasiswa karena saya di IAIM perempuan yang baik adalah perempuan yang istri yang bisa suami senang tetapi pemahaman kebalikannya adalah juga suami adalah suami yang istrinya memandang dia istrinya juga senang itu kan perempuan juga senang juga berarti suami yang penampilannya rapi tidak mesti mahal parfumnya enggak pasti mahal yang 5 juta aja cukup yang yang kedua adalah yang apabila engkau dia menyuruh dia taat kepada perintahmu kata Rasulullah suami istri yang siang taat kepada suami nah ini ada cerita bagaimana pentingnya peran suami istri di rumah suatu ketika ada seorang perempuan pengen ikut berperang di jaman Rasulullah wahai Rasulullah saya iri kepada laki-laki kenapa kata Rasulullah kami perempuan kalau laki-laki itu dia ikut berperang dia meninggal dunia mati syahid dapat surga nah kami perempuan gak dapat apa-apa apa kata Rasulullah jihadukunna fibaitikunna kalian berjihad menjaga rumah tangga memelihara rumah tangga sama nilainya dengan kalian berjahat fisabilillah jadi ibu-ibu ibu-ibu porsika menjaga rumah memelihara anak kemudian memasakkan masakan yang enak walaupun nanti pesannya dimana itu sama nilainya dengan jihad fisabilillah itu juga mendukung karena mohon maaf banyak bapak-bapak yang gak senang makan di warung dia lebih senang makan di rumah walaupun makan di rumah itu gak bisa di warung juga kan tapi suasana rumah itu yang bikin enak nah itu jihad jadi ternyata Rasulullah itu perempuan iri bagaimana supaya dapat pahala Rasulullah kamu jaga rumahmu kamu jaga keluarga maka nilainya pahalanya seperti orang yang jihadis suatu ketika saya yakin ini cerita sudah populer ya ada seorang perempuan mak-mak bawa anaknya kepada Rasulullah Siti Aisyah dia punya anak dua dia minta makanan kepada Siti Aisyah lho Siti Aisyah memberikan tiga empat butir kurma satu untuk anak yang satu satu yang satu lalu yang dua ini untuk ibunya tiba-tiba ketika yang ibu tadi mau makan biji kurma ternyata anaknya mau makan lalu dikasihlah kepada anaknya Aisyah kemudian merasa takjub dia sekagum dengan sang ibu-ibu tadi lalu cerita dia kepada Rasulullah wahai Rasulullah tadi ada ibu-ibu datang ke rumah bawa anaknya terus kata Rasulullah ngapain dia datang dia gak punya makanan di rumah terus saya kasih kurma terus memangnya kenapa terus dia kasih itu anaknya ternyata waktu sang ibu mau makan anaknya masih mau kurma dia yang udah mau dikasih kepada anaknya lalu apa kata Rasulullah s.a.s. kasih sayang ibu tadi kepada anaknya itu menghantarkan ibu tadi masuk ke dalam surga luar biasa jadi mendukung suami tidak berarti harus sama dengan harus kerja juga tapi memelihara anak menjaga anak ini luar biasa bahkan kata Rasulullah siapa yang punya dua anak perempuan lalu dia memeliharanya dia memberi makan anaknya itu dengan baik maka ibu akan menjadi kunci surga bagi suami ibu lalu anak saya punya anak perempuan cuma satu karena Rasulullah anak yang satu itu juga menghantarkan masuk ke dalam surga pesannya apa ibu-ibu kenapa ini anak perempuan itu gimana sama saja sebenarnya kenapa Rasulullah menyebut anak perempuan karena di zaman nabi dulu anak perempuan itu seakan-akan tidak punya harga jadi apa ini pentingnya bahwa perempuan dan laki-laki itu sama-sama punya kedudukan yang sama jadi memelihara anak dengan kasih sayang menyuapi anak itu pahalanya luar biasa yang penting niat kita ibadat kalau ibu ada kesal itu manusiawi saja tapi jangan sampai mengeluarkan ucapan yang tidak benar kadang-kadang ada anak itu yang orang tua yang mungkin kebablasan keceblosan misalnya anak bungul misalnya jadi doa karena kata Rasulullah apa doa orang tua kepada anak seperti doa nabi kepada kaumnya makbul doa kemudian yang ketiga Rasulullah makakan adalah tugas seorang suistri untuk mendukung memelihara harta suami di rumah menjaga memelihara kehormatan seorang suami istri itu juga bagian dari mendukung pekerja mohon maaf misalnya suaminya orang baik-baik suaminya punya istrinya yang malah aneh-aneh di facebook bikin orang heboh itu kan sama tidak mendukung ini berarti mendukung seorang suami adalah kita melakukan sikap menjaga kehormatan suami kita tidak mencoreng nama baik suami makanya dalam Al-Quran itu ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ada hubungan suami istri itu apa hunna liba sullakum waantum liba sullakum mereka perempuan atau istri itu adalah kata Rasulullah laksana pakaian untuk muhai para suami dan antum kalian para suami liba sullakum pakaian bagi mereka para istri nah ibu-ibu kira-kira kenapa ini disebut pakaian pakaian itu kan ada filosofisnya satu kata para ulama pakaian itu fungsinya apa kira-kira menutup orang jadi kalau kita ingin menjadi istri yang baik mendukung pekerjaan suami sepaka langsung istri itu harus selalu menutup masing-masing tidak ada manusia yang sempurna kalau orang menjadi manusia yang sempurna kok ada kawin-kawin pasti tidak ada kekurangan itu jangan ganteng orangnya itu kalau kira-kira baik-baik tapi kayaknya orang itu penyarikan misalnya Allah itu kan adil makanya yang dibacakan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa dia telah menciptakan untukmu dari diri kalian sendiri pasangan saya mau tanya dulu sandal itu bisa dipakai kalau ada pasangannya kalau yang sebelah kiri sama-sama kiri bisa dipakai kanan sama kanan kan berarti kan kiri dengan kanan ini ini penyarikan ini orangnya ada penyarikan pasti itu suami itu bisa gitu yang suami agak-agak judes istrinya yang lembut itu adil yang suami agak pelit istrinya kadak kalau dua-duanya pelit pasti itu Allah adil kadang-kadang saya punya teman yang istri yang suaminya yang istri apa namanya yang suami agak pelit yang istri malah orang-orang pemurah jadi itu kalau dua-duanya sama-sama boros habis keuangan ini ada cerita ada seorang suami itu kemana-mana kalau ke mal ke pasar istrinya diganding terus jadi katanya saya salut sama bapak sama istri itu sayang kenapa itu saya lihat kalau di mall itu diganding terus itu bukan sayang kalau saya lepas itu habis duitnya belanja nah ini ya filosofis yang pertama mendukung suami itu apa menutupi kekurangan masing-masing tidak ada sepasangan yang sempurna oleh sebab itu suami tidak mungkin bisa mendidik anak anak itu pasti kadang-kadang dekat dengan ibunya ibu lebih perhatian dan lain sebagainya yang pertama saling menutupi yang kedua apa menutupi kekurangan masing-masing fungsi perkayaan menutup orang itu apa jangan membuka air pasangan kepada orang lain apalagi zaman medsos kadang-kadang ini wah ini berbahaya karena kata rasulah apa sebaik baik manusia apa sejahat seburuk-buruk manusia di hari kiamat nanti adalah kalau ada seorang istri yang membuka air aurat pasangannya disebarkan kepada orang lain atau sebaliknya seorang suami yang membuka air keburukan diteruskan kepada orang lain jadi tutuplah kekurangan kita masing-masing tapi boleh kita membuka air pasangan kata Imam An-Nawawi dalam kita penyusulin apa kalau tujuannya untuk meminta nasihat dan patwa suatu ketika istri Abu Subian sahabat nabi datang kepada rasulah namanya Hindun Hindun datang kepada rasulah wah rasulullah itu suami saya itu belitnya minta ampun kenapa memangnya kata rasulullah masa sebulan hanya dikasih sejuta bisa menikap ada cukup bolehkah saya mengambil uang suami saya tanpa sepengetahuannya sekedar untuk menutupi kebutuhan lalu kata rusulah apa ambillah uang suamimu sekedar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari jangan jadi jalur nanti bu tiba-tiba ATM-nya habis ini mungkin ini ya cerita dulu itu Abu Subian mungkin terlalu kelip sama istri lalu rasulullah kan ngerti sahabat nih udahlah kamu boleh tanpa si izin semua kamu ambil tuangnya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari nah jadi boleh kita komplain apa namanya curhat kepada orang yang kita percayai kepada ustad kepada siapa yang kita anggap tokoh untuk mencari solusi tapi jangan curhat kepada mantan berbahaya nanti usaha CLBK cinta lama belum kesampaian jadi itu boleh orang membuka air untuk berfatwa namanya meminta nasihat misalnya ustazah ini gimana ustazah saya punya problem ini suami saya seperti ini supaya dapat seluruh jangan dipendam sendiri ya atau kepada siapa keluarga dari suami kita atau keluarga ini yang kita anggap orangnya bijaksana karena kalau dalam akuran itu apa kalau ada kalau ada cek cok antas suami istri jangan langsung kena diri ini dulu harus ada namanya apa perdama perdamaian dan sebagainya kemudian filosofis pakaian yang kedua itu apa ibu-ibu tahu gak fungsi pakaian yang kedua tadi kan menutup aurat yang kedua apa kalau musim dingin apa fungsinya kira-kira untuk menghangatkan kalau ada panas fungsinya apa untuk melindungi dari panas nah fungsi suami istri itu apa fungsi istri untuk mendukung karir suami itu apa kalau suami itu lagi galau ya ada masalah jangan ditambah ke galauannya misalnya suami aduh ini gimana kita suka itu kan berarti bukan untuk mendinginkan suasana maka istri yang baik mesti dia memberikan apa namanya mendinginkan orang-orang dilepaskan kaos batisnya udah minum dulu ini ini mamah buatkan ini apa apa namanya jus yang paling enak jus amma oh bisa diminum jus amma jadi apa pasangan yang baik itu fungsi kedua seperti pakaian kedua-dua-dua adalah ketika sedang dapat masalah sedang panas maka kita mendinginkan suasana menjadi solusi nah biasanya kan ibu-ibu perempuan itu punya apa namanya pemikiran yang lebih jurnih lah dibandingkan laki-laki kadang-kadang itu lah fungsinya pakai apa pasangan azwajah tadi Allah menciptakan suami istri biasanya ada saja kekurangan kelebihannya makanya kata Al-Quran apa kalau kamu membenci pasanganmu itu janganlah kamu lihat terkurangannya karena apa Allah wa yaj Allah bi khairan kafira jangan-jangan Allah didimkan untuk suami atau istri itu kebaikan kelebihan yang kamu gak tahu suatu saat itu kelebihan itu akan muncul lalu yang ketiga fungsi pakaian itu adalah ketika dia dalam keadaan dingin maka itu menjadi pengangat untuk tubuh kita maka fungsi daripada suami istri dalam rumah tangga adalah bagaimana istri itu bisa menjadi manajer yang baik gitu kan karena suami kan sibuk kerja nih sampai sore sampai malam kadang-kadang ada dinas luar maka istri yang baik itu harus bisa menjadi pengatur rumah tangga yang baik mengatur keuangan ibu-ibu mohon maaf ini kadang-kadang kebanyakan laki-laki suami itu kan gak bisa ngatur duit kalau masih jonglo dia gak mengira apa-apa pokoknya ada duit ibu-ibu biasanya manajemennya hebat manajemennya bagus manajemen keuangan dan lain sebagainya dan salah satu apa namanya tugas istri dalam mendukung suami itu apa dia harus bisa mencari celah waktu dimana ada waktu family time waktu untuk keluar nah orang barat itu gini katanya orang barat ya orang barat itu kalau dia punya duit itu dibaginya berapa satu untuk kebutuhan sehari-hari dua tabungan tiga untuk apa namanya untuk saving untuk saving yang kedua yang ketiga untuk sosial yang keempat untuk liburan kenapa karena kadang-kadang dalam keadaan suasana itu keluarga kita perlu liburan supaya apa supaya itu menjadi press sempat ini hiburannya kadang-kadang usaha mahal-mahal kayak Los Angeles misalnya banyak aja tempat kita yang bagus-bagus itu penting ibu-ibu nanti ayo kita ini nah suami itu kan tidak seumah suami mungkin punya apa namanya punya pemikiran yang sama mungkin istrinya punya ide-ide yang baik nah ibu-ibu yang dalam adi Allah subhanahu wa ta'ala dukungan istri terhadap suami itu juga bisa dalam fungsi ekonomi fungsi ekonomi itu apa istri bisa bekerja saya punya teman dulu ibu waktu S2 di Jogja S2-nya itu kan manajemen pendidikan Islam orang Jombang setelah dia lulus dari Jombang dia punya suami seorang Kiai dia bikin namanya halak of bisnis online namanya daster daster partnership daster daster itu kan identik dengan mama dia di rumah di rumah aja dibikin-bikin usaha online saya tanya kamu kamu sekarang berapa sekarang itu miliaran sebulan nah jadi ibu-ibu kan punya yang punya feeling bisnis yang bagus tanpa meninggalkan dan menanggalkan fungsi dan kejiban di rumah tangga itu juga bisa membuka usaha dan bisnis nanti bisa untuk apa dan lain sebagainya karena penting juga kita memikirkan misalnya apa untuk ibadah dan untuk umroh apalagi misalnya oh ini kalau dari gaji hanya untuk ini seorang istri pun bisa mendukung seorang suami dengan fungsi ekonominya dengan penjualan online atau ya dan lain sebagainya walaupun itu adalah kewajiban seorang suami seorang suami nah ibu-ibu yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala lalu ada fungsi-fungsi lain dalam kehidupan keluarga adalah fungsi pendidikan fungsi pendidikan ini adalah bagaimana mendidik anak-anak kita tadi anak-anak kita untuk masa depan ku amfusakun wa ahlikum naro peliharalah dirimu dan keluarga dari api neraka nah api neraka ini ada neraka dunia neraka dunia itu apa narkoba prostitusi kita kan gak ingin anak-anak kita kadang-kadang mohon maaf sekarang anak-anak itu di rumah bisa baik penampilannya tapi begitu di luar dia kadang-kadang punya wajah dua kalau dalam milu bersikul-kul namanya ada orang yang punya split personality punya keperilihan ganda di rumah dia tampil baik gitu tapi begitu di luar dia ternyata acak-acak karena ini yang harus diwaspadai fungsi pendidikan walaupun memang pendidikan bukannya tugas seorang istri di rumah tugas bersama antara suami dan istri setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian nanti di akhirat akan diminta pertanggung jawabannya seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan seorang istri adalah pengaturan rumah tangganya antara suami dia pun akan diminta pertanggung jawabannya nanti di akhirat nah jadi ini fungsi-fungsi seperti inilah yang harus dijalankan oleh seorang istri walaupun kalau kita membaca si roh nabawiyah ibu-ibu rasulullah itu ternyata suami yang luar biasa suatu ketika sahabat bertanya kepada Aisyah wahai Aisyah bagaimanakah rasulullah itu kalau di rumah lalu apa jauh nabi karena basyarun kalau basyar rasulullah itu seperti manusia biasa saja apa beliau sering ikut apa namanya memerah susu untar beliau juga menjahit pakaian sendiri lalu beliau juga mencuci baju sendiri wah ini luar biasa rasulullah ternyata nabi itu sebagai seorang suami di rumah tidak sepenuhnya membebankan pekerjaan rumah tangga kepada is istri beliau bisa tapi bulan ini tidak dianjurkan untuk bapak-bapak karena itu bisa menjelaskan pekerjaan tukang jahit artinya panjang ringan-ringan itu rasulullah ini menunjukkan apa bukan itu intinya rasulullah itu kalau di rumah beliau bisa membantu istrinya yang mana bisa dikerja jangan mulih kayak bos saja teh kopi hijau seakan-akan istri itu adalah membantu rumah tangga ini juga tidak tidak baik nah itu kan bagaimana pesan-pesan rasulullah s.a.w. bahkan tadi apa namanya walaupun ada hadis seperti ini yang berbunyi ya kata rasulullah kalau ada seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur ini maksudnya ngerti kan bu ya lalu pesan istri itu mau gak mau maka istrinya suaminya kemudian menjadi marah dan kesal maka istri tadi akan dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh hadis ini kata para ulama harus dipahami dalam konteks kondisi yang normal kalau istrinya sedang sakit sedang capek luar biasa lalu suaminya memaksa-maksa bukanlah bagian dari yang dimaksud oleh hadis tadi kenapa karena rasulullah pernah bersabda sebaik baik kalian adalah orang yang paling bagus alatnya dan sebaik baik suami adalah yang paling baik dalam memperlakukan istri nah itu kira-kira yang bisa dibahami dari hadis rasulullah s.a.w. nah ibu-ibu yang diramati Allah s.w.t nah fungsi yang berikutnya fungsi sosial dan lingkungan dukungan seorang istri terhadap suami adalah bagaimana istri itu juga bisa menjadi orang yang bersosialisasi dalam kehidupan ini bagian sebenarnya ya ibu-ibu fosika bisa hadir di majlis taklim kemudian apa namanya bisa menjadi orang yang pergaulannya baik kemudian punya jaringan yang luas maka itu juga adalah bagian dari dukungan seorang istri terhadap karir suami nah kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu hal-hal yang kecil di rumah yang diremehkan itu itu bisa dianggap besar oleh suami misalnya apa bikin air teh suami kita mengetahui suami saya senang kopi enggak itu kadang-kadang kita berikan kejutan ada kopi oh senangnya walaupun harganya enggak seberapa atau suaminya pencipta mula kita kasih cari di google oh apa itu shopee ya jersi jersi argentina kita beli itu kita kasih wah senangnya itu kan juga membuat suami kita bersemangat berdua ke kantor wah ini dikasih oh bangga itu juga hal-hal yang kecil yang kita anggap bukan hal yang susah kita tunjukkan kepada suami itu juga bisa menjadi pendukung dan penyemangat bagi seorang suami nah ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi ternyata istri itu bukanlah pendukung yang sifatnya nomor dua tapi istri itu adalah bagian yang saling melengkapi dalam rumah tangga tadi yang dibacakan oleh ibu-ibu di antara kekuasaan Allah dia menciptakan azwajah pasangan ini sandal ini sudah diri kalau kita pakai sebelah aja itu kata orang itu siapa itu pakai sebelahnya lagi gini tapi kalau di masalah dua-duanya orang bilang bagus sandal artinya apa suami istri itu saling melengkapi satu sama lah sama lain ada satu ungkapan sejelek-jelek sifat perempuan adalah sebaik-baik sifat laki-laki sebaik-baik sifat laki-laki adalah sejelek-jelek sifat perempuan artinya apa kalau ada seorang suami yang terlalu lembut kadang bisa tegas itu kan jelek akhirnya kan itu seharusnya ada di perempuan tapi itu harusnya nah itu tadi kadang-kadang itulah sebut dengan kesempurnaan rumah tangga tadi ya litas kunu ilaiha agar kalian menjadi damai tenang dalam rumah tangga jadi kedamaian dalam rumah tangga itu bisa terkipta kalau seorang suami dan istri memahami fungsi dan tugasnya masing-masing baik dalam hal fungsi reproduksi kemudian fungsi keagamaan keagamaan kalau suaminya ini kira-kira apakah seorang suaminya harus wajib alim enggak juga terkadang ada suaminya yang gak magi-agama tapi bagaimana suaminya bisa mengarahkan ayo kita hajir di majlis taklim itu kan berarti mengarahkan kejalanan yang yang benar gitu kan nah maka lintas kunu ilaiha mendapatkan kedamaian dalam rumah tangga yang kedua Allah telah menjadikan antara islam itu mawaddah mawaddah itu apa cinta cinta itu kan biasanya orang bersifat fisik mohon maaf nanti kalau fisik itu bertahannya lama kira-kira mohon berapa yang kencang tergantung tergantung panelnya tergantung suami tapi Allah menjadikan yang terakhir ini luar biasa roh ma ini yang Allah titipkan sudah ma ma sudah umur 60 jadi mbah itu apa ternyata ada rasa kasih sayang kasihan terhadap pasangan itu yang Allah titipkan sehingga kenapa orang yang sudah dewa sudah itu sudah tua sudah jombol itu bisa karena itulah Allah titipkan kasih sayang dia merasa katian dengan pasangan yang sudah tidak berdaya itu yang harus kita pelihara makanya tadi kata Al-Quran kalau kalian merasa apa terhadap pasangan itu ada hal-hal yang dibunci atau dia sukai maka yakinlah Allah telah menitipkan ada hal-hal yang positif dalam pasangan kalian nah kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pengatian Pusika ini ya bagaimana tugas seorang istri dalam mendukung dan menyemangati pekerjaan suami baik dalam hal sebagai istri sebagai seorang ibu juga bisa berfungsi untuk bisa menambah penghasilan jadi itu tidak apa-apa yang penting adalah tugas dalam rumah tangga itu tidak ter apa itu memasak kan gak berarti memasak saya tidak cari catering yang bagus yang penting kan sekarang mencuci tugas suaminya atau istri tugas suaminya tugas suaminya misalnya kalau kamu di rumah mencuci pakai mesin cuci tapi kalau sudah menceritakan itu diserahkan ke rumah jadi banyak sekarang ini tugas-tugas rumah tangga itu sudah digantikan oleh mesin oleh apa nah inilah pembagian tugas yang saya kira fleksibel saja dalam rumah tangga dulu apa namanya memasak itu bisa tugas disini tapi sekarang kalau kita lihat di TV set-set yang hebat itu hampir ada yang perempuan sebagi lagi semua nah ibu-ibu yang berhormati ibu beti kasirun ibu sariruan dan semuanya demikianlah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apa yang kita tuajari pada hari ini bisa menambah keutuhan rumah tangga kemudian ibadah yang paling panjang itu adalah ibadah pernikahan yang kalau kita nyatkan tadi ya nah ini penutup dari tausnya ini rambu-rambu yang bertambah kata-tulah apa dinarun satu dinar anfaktahu fisabilillah yang engkau nabkahkan di jalan Allah wa dinarun anfaktahu fi rakabah satu dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan buddha dan satu dinar yang engkau infakkan engkau sedekahkan untuk pakir miskin yang paling besar pahalanya ahzamu ajran adalah satu dinar yang engkau nabkahkan untuk keluarga jadi memberi nabkah keluarga itu paling besar pahalanya kenapa? karena kalau kita sedekah kepada orang lain duluan tapi anak kita gak makan anak kita jadi gembel jadi menjadikan keluarga kita terjamin sandang pangan dan papannya adalah pahala dan ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bahkan bahkan kalian melakukan hubungan suami istri itu juga dapat pahala kenapa? bayangkan kalau pasangannya melakukan persinaan jadi dosa jadi hubungan suami istri pun dapat pahala kan dobel pahalanya demikian orang-orang maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas penyampaian materinya Pak Ustadz semoga bermanfaat untuk kami semua disini selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu-Ibu Pak Ustadz silahkan mohon izin dari Ibu Masda bagaimana jihadnya seorang istri yang berjauhan dengan suami jihad istri yang berjauhan dengan suami ini LDR ya long distance relationship ini pertanyaan ini sebenarnya sangat relevan karena saya punya banyak kawan-kawan yang dulu alumni di IIN itu ada bekerja di pengadilan jadi hakim ternyata banyak yang mungkin suami atau istrinya tidak ikut ya nah maka dalam fikir kontemporer itu mengatur bagaimana supaya fungsi-fungsi keluarga yang berjauhan itu tentu ada kesepakatan di dalam suami dan istri karena Rasulullah juga pernah menyanyikan musyawarah dan urusan-urusan mereka itu dimusyawaratkan diantara mereka maka antara suami istri itu yang penting harus ada kesepakatan dulu MOU-nya misalnya apa ini suaminya tugaskan kepada istri karena sesuatu tidak mungkin bisa pindah dulu maka harus ada kesepakatan misalnya setiap bulan apakah istrinya harus datang atau suaminya yang harus datang mendatangi itu yang harus disepakati dulu dimusyawarahkan siapa yang setor duluan itu yang penting disepakati jangan sampai seorang suami diktator misalnya itu kan berbahaya juga jangan sampai juga istri tidak datang sama sekali ini namanya membuka peluang nanti ada cabang baru jadi harus kesepakatan kesepakatan antara suami dan istri lebih bagus lagi kalau misalnya istri bisa ikut gitu kan karena tidak semua hal bisa dilakukan dalam LDR itu malam-malam kan suami juga pengen misalnya dibikinkan kopi atau apa ya sederhana makan malam bersama dan sebagainya tapi ya tadi karena selesai maka solusinya adalah bagaimana ada kesepakatan baik dalam apa namanya berkaitan dengan nafkah ekonomi nafkah lahir dan sebagainya nah itu adalah diolah Rasulullah musyawarahkanlah yang baik diantara kalian mungkin seperti itu Bu harus disepakati semua dulu ya jangan sampai ada pemaksaan jangan ada dusta diantara kita terima kasih Pak Ustaz apa jawabannya singkat padat dan jelas ya baik yang kedua ada lagi nih Pak dari Ibu Diana Heru bagaimana cara memanage emosional anak dalam Islam untuk kami para istri dalam mendukung pekerjaan suami contohnya anak yang selalu menanyakan kapan ayah pulang bekerja lebih ngasih tau ke anak gitu ya Pak Ustaz baik ada satu pepatah yang menyebutkan ma fil abah fil abunah apa yang ada di orang tua itu biasanya secara gen kepada tapi itu tidak 100% juga mesti seperti itu emosionalitas seorang anak itu biasanya dibentuk oleh pendidikan dan lingkungan apa yang dia tonton dia suka nonton apa yang ditonton itu film kekerasan yang suka mengujat anak itu suka meniru yang seperti itu maka orang tua juga harus menampilkan apa namanya menjadi teladan dalam kehidupan rumah tangga karena kata Sheikh Abdullah Nasiulwan yang paling pertama dominan anak terhadap orang tua itu adalah keteladanan cara orang tua yang berbicara intonasi sikapnya itulah yang biasanya menjadi anutan seorang anak nah maka cara mendidik seorang anak membina emosinya itu adalah dengan menjadi teladan yang baik dan juga dengan pengajaran yang baik pengajaran yang baik itu apa mungkin harus diberikan pengertian jangan berapa pulang jangan coba-coba dibohongin seorang anak anak itu kan dia menurut orangnya kan tekstualis anak itu kan sehingga kita harus bisa memberikan pengertian yang baik oh nanti kira-kira pulangnya kalau tidak ada halangan nah itu harus punya jawaban yang seperti itu karena anak-anak kan di kantor bisa saja harusnya jam sekian tiba-tiba molok anak itu katanya tadi pulang kok gak pulang-pulang iya mama maka diberikan jawaban alternatif yang sekiranya anak itu kemudian tidak mempunis orang tuanya yang kedua istiyar spiritual ini penting anak itu juga harus sering jadi doakan doanya apa doa dalam Al-Quran ada doa orang tua kepada anak adalah seperti doa Nabi kepada kaum banyak setiap habis sholat Ya Allah anugerahkanlah kepada kami dan kepada pasangan kami dan anak kami yang menjadi penyejuk pandangan apa yang dilakukan anak itu kemudian membuat orang tua itu enak dipandang semua yang didengarkan yang baik-baik semua sehingga anak itu menjadi penyejuk pandangan ini adalah ikhtiar spiritual dari batinnya kita banyak berdoa untuk anak-anak kita yang kedua ada anjuran anjuran itu apa kita sering mendengarkan ada setiap bulan Muharra memegang kepala itu ternyata ibu-ibu bukan mitos menurut ibu psikologi semakin sering orang tua mengusap kepala anaknya mencium anaknya mempengaruhi kejiwaan ada seorang ibu datang kepada Rasulullah yang punya bayi ini cerita dalam hadis lalu Rasulullah kan senang dengan anak-anak diambil Rasulullah tadi digendong lalu tiba-tiba bayi tadi kencing dalam gendongan Nabi lalu sang ibu tadi karena merasa gak enak kan ini yang dikencingin Nabi Rasulullah langsung diambil direnggut itu bayi lalu apa kata Rasulullah wah ibu nanti lain kali jangan seperti itu bekas kencing anakmu itu bisa dibersihkan tapi bekas renggutanmu yang kasar itu akan membekas di dalam jiwa anakmu nah jadi artinya berjadinya apa sikap orang tua kepada anak baik secara fisik lahirnya batinnya akan mempengaruhi jiwa anak kita nah kan ada amaliyah juga ya boleh bisa tidak disuruh anak itu dibacakan karena Al-Quran itu adalah sifahun obat untuk anak-anak kita kan Rasulullah kan kata Aisyah ketika mau tidur bilang membaca Al-Fala Arnas itu untuk penindungan lalu ada ayat-ayat yang diyakini juga bisa memberikan apa namanya untuk anak-anak kita tadi ya jadi mengusap anak mencium titik anak mencium titik suami jangan diremehkan misalnya suami datang kita cium tangannya itu mempengaruhi kalau ternyata istri saya ini begitu solekat itu mempengaruhi begitu juga suami yang baik itu harus sering tunjuk istri juga ini bapak-bapaknya gak ada apa misalnya buah nah itu ya jadi hal yang seperti itu mempengaruhi psikologi mengusap kepala anak mencium dia donasi makin itu baik terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya selanjutnya ada lagi nih Pak banyak nih Pak pertanyaannya mungkin nanti bisa dijawab dengan singkat dan jelasan ya Pak ya dari Bumah Dapus Nanto dari Bontang Pak Jauh dari Samadinda apakah istri harus selalu melayani suami dalam kondisi normal dan memungkinkan ya tapi kalau istri misalnya tidak memungkinkan karena tadi berjauhan atau istri lagi sakit suami yang baik juga harus memahami kondisi istri karena Rasulullah apa sebaik baik kalian adalah yang paling berbuat baik kepada istrinya buktinya Rasulullah apa kata Sida Isa Rasulullah sering itu mencuci baju sendiri baju sendiri menjadi baju sendiri apa dalam hal-hal yang dia bisa lakukan dia tidak menurut ini kan mungkin kita bisa bikin kopi sendiri kan gak harus istri tapi keterlaluan setiap hari seundang-undang gak pernah didikirkan nah jadi seperti itu ada kewajiban kewajiban yang memang bisa dilakukan suami pun harus mengerti bahwa istrinya itu tidak selamanya mungkin istrinya sedang ini itulah suami yang baik kalau ketemu suami yang seperti itu jangan dikubur sebelum meninggal dunia ada dari Bu Utari Putri Assalamualaikum Pak Ustari bertanya jika dalam rumah tangga terjadi KDRT baik dari sikap suami atau kata-kata kasar yang dilakukan oleh suami berkali-kali si istri bertahan sabar demi anak-anaknya yang masih kecil mohon pencerahannya Pak Ustaz intropeksi diri apalagi yang dilakukan seorang istri untuk ketentraman keluarganya si istri ikut pengajian baca Quran tiap hari sholat-sholat sunnah berharap suasana rumah adem ayem terima kasih Pak Ustaz baik ya ini KDRT ini ya sudah ada zaman Rasulullah s.a.w. sampai sekarang bahkan kita di Indonesia ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 tahun 2004 ada 4 kekerasan kekerasan fisik memukul kekerasan psikologis tadi menghina istri merendahkan istri kekerasan ekonomi tidak memberi nafkah istri berharian mampu ya misalnya tadi termasuk mungkin gajinya 10 juta yang dikasih cuma 2 juta ya kekerasan seksual kekerasan seksual itu juga bagian tadi ya hal-hal yang diperhatikan nah kalau memang ya istri itu sudah berkali-kali disakiti oleh suaminya lalu kemudian sudah dalam batas yang tidak sudah melalui batas toleransi secara hukum Islam di Indonesia istri boleh melaporkan itu kepada pihak yang berwenang apalagi kalau itu misalnya sampai kemarin ada kan kasus atis kita tahu ya atis saya dudang dulu nah ini kan sebenarnya itu sudah banyak kekerasan kenapa kalau itu dibiarkan nanti suami itu bisa merasa pekerjaan yang itu benar walaupun memang saya paham ibu-ibu kan keluarga tapi masa istri suami nggak ngerti ya tidak mempertahankan seperti itu jadi kalau sudah dalam tahap yang rumah tangga itu kan sakinan warna-warna kalau sudah 10 tahun ibu bertahan hanya untuk bisa kiti ngapain nanti ke pengadilan pun tidak masih cerai namanya ada namanya mediasi nanti suami itu dinasehati apa yang dilakukan anda itu tidak benar nah itu yang bisa dilakukan oleh sang ibu tadi bisa ke pengadilan nanti dipanggil dimediasi apa yang terjadi di rumah tangga itu ada forumnya untuk menyelesaikan itu Allah 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 baik demikian jawabannya ya selanjutnya ada dari ibu fatia mohon dijelaskan terkait hak antara orang tua dan suami dalam hal jika antara orang tua dan suami sama-sama menyuruh dalam kebaikan mana yang berhak untuk kita ati terlebih dahulu orang tua terlebih dahulu atau suami dahulu oke para pelama menjelaskan bahwa kalau seorang perempuan sudah bersuami maka yang pertama secara hirarki atau urutannya maka suamilah yang dulu semestinya ya itu harus didahurukan dibanding orang tua tetapi kalau itu bisa dilaksanakan secara bersamaan itu lebih bagus lagi karena apa karena Rasulullah s.a.w. melalui hadis beliau Al-Quran juga berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban seorang anak sampai kapanpun sampai meninggal mendoakan sebatas kemampuan kita nah saya kira ini yang paling penting suami juga harus mengerti istri istri punya orang tua suami juga punya orang tua maka yang paling penting itu kan berempati saya pernah sering mengatakan perkawinan itu bukan hanya bersatunya dua orang individu seorang istri tapi bertemunya dua orang keluarga nah kita pengen orang tua kita ini saya sebagai suami pengen pasti orang tua saya diperlakukan baik oleh istri berarti saya juga harus memperlakukan mertua saya dengan baik nah jadi seperti itu kalau memang dua-duanya bisa dilakukan dengan bersamaan why not kenapa tidak tanpa harus misalnya yang satu duluan ini tapi kalau misalnya itu fleksibel saja misalnya memang ini misalnya kan suami yang lebih tapi kalau memang darurat harus orang tua orang tua sedang sakit keras ya kan orang tua sedang ini maka suami yang baik dia pasti mengerti ini memang sebenarnya adalah ini hak saya sebagai suami tapi kalau mertuanya perlu hal yang darurat maka itu bisa diujudkan di awal lagi jadi seperti itu terima kasih satu lagi apa terakhir dari ibu Dewi Yudi disampir izin bertanya bagaimana agar tetap istiqomah menuntut ilmu agama di tengah amanah rutinitas yang sangat menguras tenaga fisik dan pikiran untuk suami anak-anak dan pekerjaan sendiri supaya kita bisa istiqomah menuntut ilmu agama hal yang terpenting yang pertama Rasulullah SAW itu mengatakan al-mar'u ala dini khalili seseorang itu sangat dipengaruhi oleh agama khalil khalil itu artinya adalah teman dekat kalau bahasa anak muda sekarang itu besti ya nah pal yang zur ilaman yuk khalil anak-anak seseorang itu memperhatikan dengan siapa dia bersahabat baik karena sahabat ini yang bisa mempengaruhi jadi kalau kita ini ya ibu-ibu porsika di forum pengajian ini pasti itu akan kemana arahnya ini nanti yang orang yang baik itu dia akan berteman dengan yang baik maka supaya istiqomah carilah orang-orang yang bisa membawa kita kepada kebaikan teman yang kalau kita salah dia bisa menegur itu yang harus kita cari jangan berteman dengan orang kalau teman itu orang yang suka gosip itu biasanya kita menima menjadi pendengar gosipnya tapi kalau mengembang dengan orang yang baik kita pun insyaallah itu menjadi dapat ilmunya juga jadi supaya istiqomah carilah carilah orang-orang bergalah dengan orang-orang yang baik lingkungan yang baik tontonan yang baik karena penonton ilmu agama tidak mesti harus hadir di majelis salim secara offline sekarang banyak pengajian ilmu agama melalui media digital atau sosial tapi juga harus dipilah dan dipilih yang mana itu ya karena banyak juga itu ya pengajian-pengajian yang akhirnya tidak benar lalu kemudian terjadi perubahan akhirnya ada orang yang harus bercerai gara-gara apa dokterin yang tidak benar tadi dalam pengajian maka pengajian yang baik itu mungkin jawaban dari saya jadi carilah teman yang baik insya Allah banyak sekali ibu-ibu yang bertanya semoga puas dengan jawabannya kalau misalnya masih ada pertanyaan kita kembali bulan depan lagi ya ibu-ibu baik untuk ibu-ibu yang sudah bertanya tadi nanti akan ada hadiah berupa saldo link aja nanti bisa konfirmasi ya ibu-ibu baik sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berpartisipasi pada hari ini kepada Pak Ustadz juga terima kasih materinya masya Allah baik sekali dan juga semoga dapat diaplikasikan di kehidupan kami sehari-hari baik selanjutnya sebelum acara ditutup nanti akan ada sesi foto bersama tapi sebelumnya mungkin boleh minta izin Pak Ustadz untuk menyampaikan doa penutup Pak dipimpin oleh Pak Ustadz mari kita bersama-sama berdoa doa di awal tahun ini mudah-mudahan tahun ini kita semua keluarga kita suami anak-anak kita dan juga sahabat-sahabat kita diberikan kesehatan afiat dunia akhirat dijadakan agama istiqamah dalam kebaikan dan selalu dalam perlindungan Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ala hazi niya wa liqul niya inshaalihah al-sadiha al-sadiqamah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 wal-mu'afadad da'imah fi ddin wal-dunya wal-akhirah rabbana hablana min azwadina wadzuriyatina urwata ayyud wajalna lil muddaqina imama rabi habli min ladun durriyatan doyubah innaka sami'u du'a rabbana adina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana waqina azabanna waqina azabanna waqina azabanna wa sallallahu ala habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam baik terima kasih saudara kawusat baik ibu-ibu terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu porsi kapel Tirek 6 yang sudah hadir pada acara hari ini semoga di awal tahun yang baru ini menambah semangat spirit kita ya ibu-ibu ya sampai ketemu di taklim berikutnya mohon maaf jika kami ada kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini dan terima kasih untuk panitia yang sudah menyiapkan acara ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallam wa sallam dan tunggu pos kita mungkin ibu-ibu pengadian mohon maaf semoga kita ketemu lagi di lain waktu baik ibu-ibu jangan dulu bubar ya ibu-ibu kita foto bersama terlebih dahulu mungkin ibu-ibu yang kameranya masih disembunyikan bisa di-on kan ya ibu ya berikan senyum terbaik ibu-ibu di awal tahun baik ini ada dua sesi ya ibu-ibu akan saya foto aduk sana aduk sana dua tiga baik oke udah dua halaman baik terima kasih ibu-ibu ya boleh melanjutkan yang lain dan kami mohon izin untuk undur diri terima kasih sampai bertemu kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih